Pemirsa, hari ini Jakarta Cosplay Parade 2019 digelar di lapangan silang Monas Barat, Jakarta Pusat. Acara tersebut menghadirkan para cosplayer atau pemeran tokoh anime yang berasal dari Indonesia serta mancanegara. Dan informasi selengkapnya, Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera Syed Kutub. Iya, Nadia, bisa Anda jalankan seperti apa jalannya Jakarta Cosplay Parade 2019 ini? Dan siapa saja yang hadir di sana? Ya baik, di minggu siang hari ini, Pemirsa, DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Cosplay Parade 2019, sebuah parade cosplay bertaraf internasional yang saat ini sedang berlangsung di lapangan Monas Silang Barat. Dan untuk tema dari Jakarta Cosplay Parade 2019 ini adalah Indonesia Universe, di mana ini menghadirkan peserta sekitar 500 cosplayer, baik dari Jakarta dan juga dari luar Jakarta. Dan untuk dalam acara ini juga menyajikan lomba dari berbagai kategori cosplay. Ini dari pegiat kostum masa dengan hadiah lebih dari 134 juta rupiah. Acara ini juga merupakan salah satu langkah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta untuk mencapai target wisatawan sebanyak 3 juta dalam tahun 2019 ini. Di mana untuk data terakhir, ini wisatawan mancanegara di Jakarta sebanyak 2,8 juta. Dan ini diharapkan dalam waktu sekitar satu bulan lagi ini masih dapat tercapai target tersebut. Selain daripada agenda Jakarta Cosplay Parade 2019 ini memang di kawasan Monas juga diselenggarakan acara lainnya seperti Festival International Performing Arts ini yang juga dilaksanakan di Plaza Timur Monas, Jakarta. Kembali kandah. Nadia, bisa Anda jelaskan seperti apa tujuan dari diselenggarakannya event ini, Jakarta Cosplay Parade 2019? Yang maaf Rolando, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, namun informasi yang dapat kami sampaikan adalah dalam pertunjukan ini ditampilkan berbagai kategori daripada cosplayer, di mana ini memang kami melihat begitu ada seperti kartun, tokoh kartun, ataupun tokoh game dan juga tokoh-tokoh film, di mana ini mereka menampilkan pertunjukan memukau mereka untuk menarik penilaian dari para juri, di mana juri-juri ini juga berasal dari cosplayer internasional. Dan memang untuk penilaiannya sendiri ini adalah dari make-up, kemudian dari kostum, penguasaan panggung, dan juga penguasaan tokoh dari kostum yang digunakan oleh para pengguna cosplayer ini. Dan memang di acara ini mendatangkan cosplayer kenamaan dari enam negara sahabat, diantaranya adalah dari Jepang, kemudian Singapura, Malaysia, Filipina, dan juga Vietnam. Rolando dan juga Pemirsa, berikut adalah wawancara kami dengan beberapa cosplayer di Jakarta Cosplay Parade 2019 ini. Saya sendiri pribadi belum ya, belum ikut komunitas, karena juga baru dua kali nih ikut pakai kostum gini gitu. Jadi ini semuanya gitu? Iya, betul. Berarti ceritain nggak pasti konsepnya dari? Oh, ini dari game Monster Hunter, gitu kan. Jadi ceritanya itu ya di game kita buru monster, terus dari bagian tubuh monsternya itu kita ambil, terus kita bikin armor sama senjata. Gitu. Oke, kompon ini gimana nih? Prosesnya, dari apa? Oh, bahannya dari busa hati yang biasa disol sepatu gitu. Terus juga kalau proses, ya kita bikin template sendiri atas badan kita, terus juga nyari referensi-referensi dari game, gambar, Youtube, gitu. Terus juga pewarnaan, saya pribadi pakai pilok dan akrilik, gitu. Ini dari pila anime, dari anime, dari seri Asita Nonaja. Kalau pembuatan kostum, kostum saya tuh mesen ya. Kalau kayak ini aksesoris, ini buat sendiri. Kalau cosplay-nya, cosplay-nya sendiri tuh udah setahunan lah. Tapi kalau misalnya udah tahu gitu pembuatannya apa gitu tuh udah sekitar dua tahun. Apa sih Mbak yang membuat, Mbak? Hobi sih. Hobi. Keseruannya itu ya, apa nih ya? Kita bisa kreatif kita sendiri, gitu kan. Bisa, oh kita buat apa gitu, itu bisa buat sendiri. Jika pemirsa untuk cosplayer dan juga pengunjung yang hadir di sini tidak dikenakan biaya atau gratis. Nah, jadi jika Anda dan juga pemirsa ini yang tidak memiliki agenda di akhir pekan ini dan juga bingung mau kemana, di cosplay Jakarta Cosplay Parade 2019 ini dan juga Festival Jakarta International Art Performing, ini bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga. Demikian Rondo. Baik Nadia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.